Meski telah dicabut izin trayeknya sejak pagi tadi, sejumlah bus Metro Mini nekat kembali beroperasi. Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta berjanji akan mengganti seluruh bus Metro Mini dengan bus dari Pemprov DKI. Namun bus pengganti belum beroperasi. Meski ada ancaman pencabutan trayek dan aksi sweeping dinas perhubungan, untuk menjaring Metro Mini tak laik jalan, sejumlah angkutan Metro Mini hari ini telah mulai beroperasi. Demi kebutuhan penumpang, mereka tetap beroperasi walaupun dengan hati was-was. Ya, lihat situasi ini terbang. Kalau memang nggak bisa, ya kita nggak bisa lanjutkan hari ini. Di terminal Senen, Jakarta, sejumlah trayek Metro Mini yang tampak beroperasi, di antaranya jurusan Senen Benhil, Senen Manggarai, dan Tanjung Priuk Senen. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama berjanji akan mengganti seluruh bus Metro Mini dengan bus dari Pemprov DKI. Sayangnya, bus sekolah dan bus Mayasari Bakti, yang diperbantukan untuk menggantikan Metro Mini yang mogok, belum juga beroperasi. Akibatnya, tidak sedikit penumpang yang kesulitan. Kalau sih saya minta, dipercepat aja deh, dikembalikan lagi Metro Mini-nya gitu. Kalau bisa diperbaikin sih ya, supirnya jangan ugal-ugalan. Satu kondisi mobilnya harus baik. Kebijakan pencabutan trayek sejumlah Metro Mini yang tak laik jalan, dan kerap ugal-ugalan, pasti memberi efek cerah. Namun, implementasinya tentu harus mengedepankan kepentingan umum para penumpang. Tim Liputan MNC Media melaporkan.